Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Dan buat Saudara dan Saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Saudara dan Saudariku Seiman, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan seruan dari murid yang dikasih Tuhan Dalam peristiwa Yesus menampakkan diri ketiga kalinya buat para rasunya di pantai Danau Tiberias Itu Tuhan Saudara dan Saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Injil suci menurut Yohanes Bab 21 Ayat 1 sampai 14 Sesudah bangkit dari antara orang mati Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang Dan di atasnya ada ikan serta roti Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya Jala tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga dengan ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku seiman Itu Tuhan Apa yang membuat murid yang dikasih Tuhan Begitu yakin Dan kemudian dia berujar kepada Petrus Itu Tuhan Tentu jawabannya adalah Pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Tuhan Apalagi dia sering dijuluki Murid yang dikasihi Tuhan Pengalaman-pengalaman istimewanya Pengalaman-pengalaman jatuh bangunnya Dalam mengenal dan memahami Tuhan Membuat murid yang dikasih Tuhan ini Tanpa ragu katakan kepada Petrus Itu Tuhan Sedara dan saudariku seiman Injil Yohanes hari ini Menceritakan Yesus yang menampakkan diri ketiga kali Kepada para muridnya Sesudah dia bangkit mulia dari kematian Para murid yang masih belum sepenuhnya Mengerti semua yang terjadi dengan Yesus guru mereka Mereka terus didampingi oleh sang guru sendiri Lewat penampakan-penampakannya Yesus tidak meninggalkan para muridnya sendiri Untuk beberapa waktu Sebelum dia kembali kepada Bapak Dia sungguh mengerti para muridnya Yesus disini Dia tidak mau para muridnya Memahami setengah-setengah tentang dia Tidak memahami sepenuhnya tentang dia Tentu Mereka sebetulnya Sudah mulai memahami tentang Yesus Tentang dia Tentang guru mereka Tetapi penderitaan Dan kematiannya di kayu salib Sungguh membuat mereka terpukul Apalagi dengan kebangkitannya yang mulia Tentu ada sukacita Tetapi Pastinya ada kebingungan Dalam diri mereka Bagaimana tidak Satu Belum selesai dicerna mereka Soal Penderitaan dan kematian Sang guru di atas kayu salib Kemudian sekarang datang lagi Soal kebangkitan sang guru Walaupun Mereka sudah dijelaskan Begitu banyak kali dijelaskan oleh Yesus Ketika Yesus masih bersama dengan mereka Sebelum semuanya terjadi Karena itu Sudara dan sudariku Penampakan-penampakan Yesus Sesudah kebangkitannya Sungguh membawa Membawa satu semangat baru untuk mereka Sungguh membawa Pembaharuan Sungguh membawa satu kekuatan iman Untuk mereka Pengalaman-pengalaman mereka Sebelum penderitaan dan kematian Yesus Dan kemudian Pengalaman-pengalaman sesudah kebangkitan Itulah yang membawa Membawa murid yang dikasih Tuhan Berujar kepada Petrus Itu Tuhan Tidak ada lagi keraguan Yang ada Hanyalah iman Dan semua murid yang berada di pantai Danau Tiberias Yang bersama-sama saat itu Tidak ada lagi keraguan pada diri mereka Tentang apa yang dikatakan oleh murid yang dikasih Itu Tuhan Mereka yakin itu Tuhan Karena mereka punya iman Karena mereka sudah terbuka Keterbukaan mereka pada Yesus Yang berangkat dari pengalaman jatuh bangun Suka-duka bersama sang guru Saudara dan saudariku terkasih Yesus pun tidak pernah meninggalkan kita sendirian Dan dia pun tidak mau Kita mengerti Mengenal dan memahaminya setengah-setengah Dia mau kita dalam setiap pengalaman hidup kita Kita bisa merasakan kehadirannya Dan akhirnya bisa terus berkata Seperti murid yang dikasih Itu Tuhan Pertanyaannya apa mungkin Mungkin saja Itu sangat mungkin Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin Itu mungkin Kalau kita mau terus terbuka pada Dia Kalau kita mau terbuka pada Yesus Itu mungkin Kalau kita berserah pada Dia Dan itu mungkin Kalau kita beriman pada Dia Saudara dan saudariku terkasih Jangan pernah ragu Jangan pernah ragu dengan kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Dalam setiap peristiwa pengalaman hidup kita Mari kita buka hati buat Tuhan Mari kita buka hati buat Yesus Biarkanlah Dia yang sudah bangkit buat kita Yang sudah menebus kita Biarkanlah Dia terus membangkitkan kita Membangkitkan kita dari keterpurukan manusiawi kita Dan memampukan kita untuk terus berkata Itu Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas setiap pengalaman indah Pengalaman suka dan duka hidup kami Dimana Engkau selalu hadir Bukalah diri kami Biarkanlah kami boleh terus mengenal Dan memahami-Mu dengan lebih baik Dan akhirnya kami boleh terus berseru Itu Tuhan Terima kasih Ya Yesus Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Usaha karya dan rencana kita Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Saudara dan saudariku Jalanilah hari ini Dengan senyum Terima kasih atas setiap pengalaman indah Terima kasih atas setiap pengalaman indah Terima kasih atas setiap pengalaman jahean Terima kasih telah menonton!